tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya sebesar darah dari kesombongan min kibrin kemudian nabi s.a.w. mengatakan al-kibru yang dikatakan sombong batarulhan yaitu mereka yang menolak kebenaran tak kala sudah jelas kebenaran sampai kepadanya bahwasannya ini adalah kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya kemudian dia menolak kebenaran itu ini adalah kesombongan diantara bentuk kesombongan seseorang adalah merendahkan orang lain jangan sampai kita menjadikan keburukan ataupun kelalaian saudara-saudara kita itu menjadi buah bibir kita membicarakan ayat-ayat saudara kita Al-Muslim akul muslim seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya ingat setelah kita telah mengetahui bahwasannya itu adalah kebenaran dan datangnya dari Allah dan Rasulnya maka terimalah dia jangan sampai kita menolak kebenaran tersebut disebabkan karena perkara-perkara dunia jangan takut akan jabatan kita jangan takut kita kehilangan pekerjaan jangan takut penghasilan kita akan pulang jangan takut orang-orang akan meninggalkan kita akan memucilkan kita selama kita mengambil dan menerima kebenaran tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati